Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Percinta Keterampilan Elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya, Bayhaki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai cara kerjanya rangkaian senuger Video ini Sekedar pengetahuan Dimana rangkaian ini sangat penting Baiklah kita mulai Ada salah satu rangkaian yang disebut dengan senuger Contohnya begini Ini ada sebuah trapo Memang begini SMPS Kemudian disini Ada transistor Resistor gitu ya Resistor Nah Ini pak pengetahuan sisanya NPN Kemudian ini Ini Strum negatif Kemudian ini kesini Kemudian ini Strum positif Ini kolektor Ini emitter Ini basis Nah Di Ini Gambar begini ya Ini trapo Ya Ada Rangkaian Umpamanya dalam rangkaian SMPS SMPS Nah pada Trapo SMPS nya itu Trapo switching nya itu Disini Suka dipasangi Dioda begini ya Nah Ini Ini rangkaian inilah yang disebut dengan Senuger nih Ini rangkaian senuger Dioda ini Apa gunanya rangkaian senuger ini Rangkaian senuger ini Gunanya adalah untuk melindungi si transistor ini ya Si transistor ini Justru dia ini untuk melindungi transistor ini ya Komanya ini 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 Apa Apa Ini R1 Ini R2 Sebagai pembagi tegangan ya Ini Kemudian ini kan dapat negatif dari sini Ini dapat positif dari pembagi tegangan Dan ini dapat negatif Ya Oke Bagaimana proses Perlindungan nya Oke Kita Flashback ya Ke Rangkaian yang namanya Boost Converter Atau saya ulangi lagi ya Ini Apabila suatu lilitan Ini ya Kemudian dipasang Sweep Ya Ini Sebelum menerang ke sini Di sini dulu ya Kemudian di sini Dikasih seterum Ini seterum positif ya Kemudian ini seterum negatif ya Ini lilitan Trapu ini ya Trapu ini ya Ya Kalau ininya disambungkan begitu Maka mengalirnya Maka mengalirnya Maka mengalirnya arus dari atas dari positif ke negatif Ya Di sini adalah kutub negatif Di sini adalah kutub positif Atau maksudnya ini adalah seterum positif ini adalah seterum negatif dari bawah ya Ketika disambungkan Ketika disambungkan Apa kejadiannya sekarang Kalau tiba-tiba si saklar ini Diputus Ya Dari nyambung ini diputus Lagi nyambung Diputus Ternyata Ya Ternyata pada lilitan ini Ya Lilitan Ini lilitan apa? Primer ya Ini sekunder Ternyata pada lilitan primer ini Ketika dari on diputus menjadi off Dia menimbulkan Tegangan sendiri ya Tegangan yang ditimbulkan oleh dia sendiri Jadi Dari dia dikasih seterum Waktu dikasih seterum adalah positif di atas Negatif di bawah ya Waktu di on kan gini Tapi ketika dia diputus sesaat ya Bukan sesaat Tiba-tiba Maka dia justru menghasilkan si voltase sendiri Dimana voltasenya ini di sini negatif Ini positif Yang ini hilang Ya Yang ini hilang Justru dia menimbulkan Membangkitkan seterum sendiri Yaitu negatif sama positif Nah sekarang perhatikan di sini Ini umpamanya kita SMPS ya SMPS Oke Ini umpamanya SMPS SMPS itu kan Transistor itu on off On off On off gitu ya On off Berarti ibaratnya Sambung lepas Sambung lepas Sambung lepas Dengan yang Dengan cepat sekali ya Ada yang sampai 60 ribu kali per detik ya Nah Perhatikan Dan ketika transistor ini on Ya maka arus mengalir ya Dari positif ini mengalir Sert Di sini mengalir ya Mengalir ke kolektor ya Kemudian ke emetor Kemudian ke negatif ya Di sini negatif Di sini positif ya Ketika dia Ketika dia on transistor ini Ya Jadi kalau on itu Ibaratnya Sakelar nutup Gitu ya Yang namanya SMPS Switching ya Switching motor Suple itu Transistor itu kan dibuatnya Apa Disuruh kerjanya itu kan Bukan on saja Tetapi on Off On Off gitu ya Dengan ribuan kali dalam waktu Satu detik ya Oke Sekarang bagaimana kejadiannya Ketika dia ini Off ya Setelah on Setelah ada arus mengalir Dari positif Melalui Coil primer Kemudian masuk ke kolektor Kemudian keluar ke emetor Kemudian pergi ke Negatif Sekarang Tiba-tiba Si transistor ini Off Jadi ibaratnya gini Off gitu Apa yang terjadi Yang terjadi Justru Pada Coil si Primer ini Dia menimbulkan Tegangan sendiri Ya Potase sendiri Dimana yang atas Positif Yang atas negatif Kebalikan dari awal Strum yang Dari Apa Dioda Yang bawah Positif Nah Ini Ini tegangannya besar sekali Tegangannya hampir sama Dengan tegangan yang Waktu masuk Waktu masuk Umpamanya sekian ratus pol Maka waktu balik juga Dia Menimbulkan Sekian ratus pol juga Dengan polaritas Dengan polaritas atau kutub yang terbalik Ya Ini bahaya Kenapa bahayanya Karena Si strum ini Bisa ngerobos ke sini Ngerobos nih Ke sini Ke kolektor Kemudian ke basis Ya Kemudian ke R1 Kemudian ke sini Distas ya 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 Kebuang gitu ya Nah ketika proses Menerobos si positif ini Ke kolektor Ke basis Kemudian ke atas Ke muda Apa Mudah Ngejar Ngejar si negatif ini Maka ini Bisa Merusak Transistor ini Ya Ketika Ketika Dia menimbulkan Tegangan sendiri Ketika transistor ini Off Ya Si Polaritas Tegangan Polaritas Polaritasnya terbalik ini Dia bisa menerobos C Basis Kemudian Ke sana Nah ini Membuat transistor ini Rusak Ya Agar si Tegangan yang Diciptakan sendiri Oleh dia Ketika Transistor ini Off Ya Saya kembali lagi ke sini Ini dulu ya Ini ya Waktu on Ini positif Ini negatif Begitu diputus Ini Menimbulkan tegangan Sendiri Ya Jadi di sini And Terus Maka caranya Adalah Di sini Dipasang Dioda Pasang dioda Kesitu Oke Ya Ketika On Ini positif Negatif Harus mengalir Se Ke bawah Melalui Koil Ketika si saklar Ini diputus Dia menimbulkan Tegangan sendiri Ya Tegangan sendiri Yang di atas Negatif Sesana Bawah positif Sekarang perhatikan Diwadahnya dipasangnya Begini Ketika dia Menimbulkan Tegangan itu Maka Seketika juga Dia Mengkonsletkan Diri sendiri Melalui ini Kesini Ya Jadi istilahnya Distash ya Distash Atau Membuang sendiri Mengkonsletkan Sendiri Dia Positif Ke Negatif Oke Sekarang Ke transistor ini Nah Di sini Oke Makanya Di sini Dipasangi Dioda Begitu Silahkan Lihat rangkaian 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 Switching Nah Ketika transistor ini Off Ya Di sini menimbulkan Tegangan negatif Di sini Menimbulkan Tegangan positif Ketika on Dia positif Ini negatif Ketika off Justru yang timbul adalah Dia negatif Positif Karena ada Dioda Karena ada Dioda Ya Sebelum Dia mau Menerobos Kesini Kalau tidak ada Dioda Kan tadi Saya Beritakan Saya kasih Tahu Dia menerobos Ke kolektor Ke basis Ke sini Karena ada Dioda Maka dia Bukan ke bawah Kesini Si Setum Yang ditimbulkan Sendiri Maka dia Kesini Justru Kedalam Dioda Kemudian Mengkonsletkan Sendiri Kesini Ya Begitu Timbul Tegangan itu Dikonsletkan Oleh Si Dioda Ini Ya Karena Dikonsletkan Oleh Si Dioda Ini Maka Tidak Ada Tidak Ada Apa Tegangan 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 Menerobos Ke kolektor Ke basis Kemudian Kesini Nah Inilah Dioda Ini Disebut Dioda Rangkaian Senuber Ya Jadi Rangkaian Senuber Itu Adalah Untuk Mengkonsletkan Mengsotkan Mengsotkan Tegangan Yang Timbul Pada Coil Itu Timbul Sendiri Pada Coil Itu Karena Peristiwa On Off On Off Makanya Suka Banyak Ada Relay 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 Itu Kemudian Ini Ada Transistor Ya Itu Kemudian Ini Negatif Kemudian Ini Positif Nah Diantara Relay Itu Suka Ada Gitu Ya Nah Itu Suka Relay Ini Kenapa Ada Dioda Di Sini Karena Pada Dasarnya Yang Digerahkan Yang Digerahkan Atau Dihidupkan Oleh Sisra Sisra Ini Kan Di Relay Itu Kan Si Coil Coil Pada Dasarnya Coil Di Dalam Itu Yang Di On Off Oleh Ia Karena Coil Ya Atau Lilitan Maka Dia Menimbulkan Tegangan Disini Positif Disini Negatif Ketika Transistor Off Makanya Sebelum Dia Mau Menerobos Kesini Karena Ada Dioda Maka Dia Lari Kesini Diodanya Kan Dipasang Begini Lari Kesini Masuk Ke Anoda Keluar Ke Katoda Kemudian Ke Negatif Maka Aman Transistor Kalau Tidak Ada Ininya Tidak Ada Dioda Ininya Ini Karena Tidak Ada Dioda Maka Ketika Timbul Strum Positif Dan Negatif Ini Dia Mau Ngebuang Kesana Karena Tidak Ada Dioda Maka Dia Ngebuang Melalui Sini Kolektor Masuk Ke Basis Kemudian Ke R Kemudian Kesini Ini Menyebutkan Transistor Ini Rusak Ya Jadi Sepertinya Kecil Gitu Ya Dioda Ini Tapi Sangat Vital Sekali Ada Pun Nanti Kombinasinya Macem-macem Kombinasi Sambungannya Macem-macem Ada Yang Tidak Mutlak Dioda Aja Tidak Mutlak Dioda Aja Ada Yang Dia Kombinasi R Dengan C Gitu Ya Kombinasi R Dengan C Ya Sama Saja Ini Juga Ketika Timbul Ketika Timbul Strum Disini Negatif Ini Positif Maka Dia Sini Monsletin Diri Ada Yang Kombinasinya Justru R Dengan C Tapi R Dengan C Di Paralel Gitu Ya Gitu Di Paralel Dengan Ini Terus Disininya Ada Dioda Ya Dikasih Dioda Gitu Nah Gitu Jadi Ketika Ada Ketika Dia Membangkitkan Tegangan Sendiri Ini Positif Negatif Maka Dia Ngebuang Kesini Dioda Jadi Kombinasinya Macem-macem Kombinasinya Bahkan Ada Yang Hanya R Saja Juga Ada Tergantung Tergantung Berapa Besarnya Pabrik Yang Merancang Ada Yang Hanya R Saja Begitu Ada Ada Yang Hanya C Saja Juga Ada Yang Hanya C Saja Gitu Ada Intinya Rangkaian Yang Paralel Dengan Lilitan Yang Dion Offkan Oleh Transistor Itu Itu Adalah Rangkaian Senuber Gunanya Adalah Untuk Mengkonsletkan Ya Mengsot Atau Mengkonsletkan Atau Membuang Tegangan Yang Ditimbulkan Oleh Si Koil Atau Lilitan Itu Karena Peristiwa On Off On Off Demikianlah Mengenai Pengetahuan Cara Kerja Rangkaian Senuber Ya Jangan Lupa Pijitkan Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video-video Saya Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Untuk Membelikan Pulsa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Ini Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya